Pedang kayu harum, jilip 13. Dia suka akan pujian mengenai kecantikannya, apalagi kalau pujian itu keluar dari mulut seorang pemuda yang dikaguminya. Kalau dia sampai bermusuh dengan bongcip adalah karena pemuda si bong itu sudah mengeluarkan kata-kata kotor dan kemudian hendak menangkapnya. Kau, kau terlalu jujur dan belak-belakan, tuaku, akhirnya dengan lirik yang diberkata. Kau membuat aku menjadi, menjadi malu. Kenghang tertawa dan memandang wajah yang ayu itu. Sinar merah api ungun membuat bentuk wajah itu menjadi gemilang dan tampak jelas garis-garisnya, bagaikan garis-garis daun bunga mawar dengan lekuk lengkungnya yang tak lebih tak kurang, amat tepat dan cocok sekali, serasi pada tempatnya, membuat metel, tak ada bosannya memandang dan mengaguminya. Salah siapakah, Binyoy? Salahkah metel ini apabila melihat wajah yang cantik dan indah, nikmati pandang tanpa membosankan? Ataukah pemilik wajah itu sendiri yang salah mengapa wajahnya cantik? Kalau salah mataku, biarlah mulai sekarang juga aku akan meramkan matel bila mana berbicara dan berhadapan denganmu agar aku jangan dapat melihat wajahmu. Sebaliknya, kalau salah wajahmu mengapa begitu cantik, biarlah mulai sekarang kau menutupi wajahmu dengan sapu tangan atau dengan kedok yang buruk agar mataku tidak dapat mengagumimu. Bagaimana? Gadis itu tersenyum lebar, menekan diri agar tidak tertawa terkekeh, sedangkan pandang matanya bersinar-sinar ditujukan kepada wajah pemuda yang makin menarik hatinya itu, Pemuda yang perkasa, yang sudah menyelamatkan nyawanya dan nyawa adiknya, yang ramah tamah, yang telah melepas budi tetapi selalu merendahkan diri, yang amat tampan dan memiliki sepasang metel yang seolah-olah dapat menembus dadanya dan menjenguk isi hatinya, yang kini bahkan memuji mujahnya dengan kata-kata merayu-rayunya. Wah, Hang Ke, engkau benar-benar pandai merayu hati. Hang Ke, sungguhkah kau menganggap aku, aku cantik dan, dan apakah engkau, suka kepadaku gadis itu memberanikan diri mengeluarkan pertanyaan ini yang keluar dari lubuk hatinya, dan dia diberanikan oleh sikap dan kata-kata kenghang yang selalu terbuka dan jujur belak-belakan itu. Kenghang tersenyum lebar. Pria yang manakah di dunia ini yang tidak akan merayu wanita cantik seperti seekor kumbang menari-nari dan menyanyi di atas setangkai bunga? Kaum cendutiawan, kaum sastrawan selalu merayu segala keindahan dengan kata-kata indah yang dirangkai dalam bentuk sajak-sajak hingga terciptalah sajak-sajak abadi yang menyanjung keindahan bunga dan kecantikan wanita. Tentu saja aku merayumu dengan kata-kata indah sedapatku, Bimoi, karena memang engkau cantik dan patut menerima rayuan dan sanjungan pria yang manapun juga di dunia ini. Kau bertanya apakah aku suka kepadamu? Aduh, Bimoi, perlukah ditanya lagi? Tidak ada seekor pun kupu-kupu atau kumbang yang tidak suka akan kembang. Tidak ada seorang pun pria yang tidak suka akan seorang wanita cantik, kecuali kalau pria itu tidak normal atau, Banci. Gadis itu kembali menekan perutnya karena geli, akan tetapi mulutnya bertanya, Banci, apakah itu manusia atau binatang? Kenghang menggelengkan kepalanya. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya tadi hanyalah tiruan saja dari ucapan suhunya dan dia sendiri pun tidak tahu apa itu yang disebut Banci. Maka dia pun hanya mencontoh jawaban suhunya pada saat dia bertanya tentang Banci. Banci itu bisa manusia bisa binatang, akan tetapi yang pasti dia itu bukan pria dan bukan pula wanita, atau boleh juga disebut bahwa dia itu dapat menjadi pria maupun wanita. Eh, aku menjadi bingung. Bagaimana sih jelasnya? Jelasnya, aku sendiri pun tidak tahu karena selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan seorang Banci. Engkau belum menjawab pertanyaanku, Hanko, apakah engkau suka kepadaku? Sudah kukatakan tadi, mana ada kumbang tidak suka akan kembang? Engkau bukan kumbang. Hanya kiasan, Bimoi, kuumpamakan diriku adalah seekor kumbang dan engkau adalah setangkai kembang. Kumbang takkan pernah jemuh untuk berdendang memuji kecantikan kembang, tak akan jemuh-jemuh membelai dan menciumnya. Wajah Chiang Bim menjadi makin merah, kepalanya menunduk, jantung berdebar keras dan jari-jari tangannya menggigil. Kenghang yang melihat jari tangannya menggigil itu, jari-jari tangan yang kecil dan bentuknya meruncing, dengan kuku-kuku jari yang halus bersih terpelihara, tanpa disadarinya sudah menggeser duduknya mendekat, kemudian dengan hati-hati dia memegang tangan itu. Tanganmu gemetar, moi-moi, dan agak dingin. Mengapa? Memang ada getaran yang keluar dari tangan Chiang Bim, getaran sebagai akibat denyut jantungnya, juga akibat perasaannya. Dia merasa berbahagia, terharu dan juga takut. Semua perasaan ini bergelut dengan rasa suka dalam hatinya, mendatangkan kemesraan sehingga tanpa disadarinya pula jari tangannya membalas sentuhan pemuda itu dan jari jemari tangan mereka tahu-tahu sudah saling meremas. Hang ko, kalau engkau menjadi kumbangnya, aku suka menjadi kembangnya, suara Chiang Bih juga gemetar, napasnya agak terengah karena hatinya berguncang. Penghang tersenyum girang, lalu dengan tangan kirinya dia merabah dagu yang halus itu, mengangkat muka cantik itu sehingga mereka berpandangan dan dia bertanya. Dimoi cintakah engkau? Kepadaku pertanyaan yang langsung seperti tusukan sebatang pedang yang meruncing. Dulu suhunya setiap kali menceritakan segala pengalamannya pada waktu muda selalu diselingi nasihat-nasihat tentang wanita. Nasihat yang dia masih ingat dan sekarang dia praktekan terhadap Chiang Bih adalah begini, jangan sekali-kali memaksa wanita untuk melayani cintamu dan jangan pula sekali-kali jatuh cinta. Karena sekali jatuh, engkau akan terikat dan kesengsaraan akan timbul. Lebih baik bertanya terus terang apakah wanita itu mencintaimu dan jangan menolak cinta kasih wanita, bila engkau tertarik kepadanya tentu aja. Nasihat inilah yang teringat oleh Penghang pada waktu secara tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan yang langsung itu kepada Chiang Bih. Tentu saja gadis itu menjadi malu sekali untuk menjawab. Akan tetapi karena hati Chiang Bih sudah terpikat, baik oleh ketampanan wajah, kelihayan, maupun budi bahasa pemuda itu, dia makin menunduk dan menjawab lirih seperti bisikan, dengan seluruh jiwa ragaku, koko. Tangan mereka pun makin nerat saling mermas dan terdengar Penghang berkata, juga secara belak-belakan, juga masih mencintaku walaupun kelak aku tidak mungkin menjadi suamimu. Chiang Bih mengangkat mukanya, memandang tajam. Wajahnya menjadi pucat, akan tetapi kemudian menjadi merah kembali dan dia menjawab, apakah kau kira sikapku ini merupakan perangkap untuk menjebak seorang calon suami? Penghang tertawa, menarik lengan gadis itu yang dengan lemas menurut saja sehingga rebah dalam pelukan pemuda yang amat dikaguminya itu. Penghang sebenarnya adalah seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun, masih hijau dan belum ada pengalaman sama sekali mengenai pergaulan dengan wanita. Akan tetapi, sebagai murid Shinjiu Kiamong Siacun Hong, seorang jagoan besar, bukan hanya tentang ilmu silat akan tetapi juga mengenai ilmu menjatuhkan hati wanita, sedikit banyak penghang ketularan penyakit itu. Sering kali suhunya bercerita tentang petualangan-petualangan cintanya di masa muda, bahkan memberinya nasihat-nasihat tentang wanita, mengajarkan teknik-teknik merayu wanita, sehingga biarpun pada dasarnya Penghang tidak berbakat menjadi seorang pria matuk keranjang dan hidung belang, akan tetapi watak suhunya menular dan dia menjadi seorang pemuda yang lebih berani menghadapi wanita daripada pemuda-pemuda lain yang sebaya dengannya. Apalagi sesudah dia berjumpa dengan Ang Kiam Tok Sian Li B.H.I. Chuim dan remajanya gugur oleh wanita cabul yang cantik itu, pengalaman hebat ini menambah keberaniannya menghadapi Chiang Bi. Hanya ada satu hal yang menguntungkan bagi batin Penghang, yaitu bahwa dia amat taat kepada pesan-pesan suhunya sehingga betapapun terpupuk dan bangkit selera serta nafsunya untuk berdekatan dan bermain cinta dengan wanita, tetapi seperti suhunya, memaksa dan memperkosa wanita merupakan pantangan mutlak baginya. Kalau ada wanita suka kepadanya, dia akan melayaninya. Akan tetapi betapapun cantik seorang wanita dan betapapun tertarik hatinya, kalau wanita itu tidak suka kepadanya, dia tidak akan menyentuh seujung rambutnya. Ketaatan ini menguntungkan Penghang sendiri dan para wanita, karena andai kata tidak, tentu dia akan tersesat menjadi seorang jahwe acat, penjahat pemetik bunga, atau tukang pemerkosa wanita yang berbahaya sekali. Mendengar jawaban gadis itu, Penghang tertawa, merangkul lehernya dan menundukan muka. Mereka berciuman dan biarpun keduanya belum berpengalaman dalam bermain cinta, namun karena didorong hati yang mencinta, mereka berciuman mesra. Hang ke, Chi yang di merintih, tubuhnya menggetar, semua bulu di tubuhnya meremang pada waktu kedua lengannya merayap seperti ular melingkari leher pemuda perkasa yang menjatuhkan hatinya itu. Di moi, engkau jelita sekali, Penghang juga berbisik di dekat telinga gadis itu dan kembali mereka berdekapan dan berciuman mesra. Cinta adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk di dunia, setiap makhluk yang hidup wajar sesuai dengan kodrat dan kekuasaan alam. Cinta bukan merupakan sesuatu yang kotor dan bukan merupakan hal yang tak patut dibicarakan. Sebaliknya daripada itu, cinta antara pria dan wanita adalah hal yang amat wajar, merupakan anugerah dari Tuhan, merupakan dorongan alamiah yang tak dapat dibantah, bahkan tak dapat dihindarkan dan tak dapat dibuang karena cinta ini pula yang membuat manusia masih berlangsung ada di dunia ini, berkembang biak dan menciptakan generasi demi generasi. Karenanya, cinta adalah bersih dan murni, tidak kotor dan bukanlah sesuatu yang tidak patut dibicarakan, bahkan seharusnya dibicarakan agar tidak disalahgunakan. Biarpun cinta antara lawan kelaming merupakan kodrat dan dimiliki oleh setiap makhluk, dari yang terkecil sampai yang terbesar, namun karena manusia adalah makhluk yang berahlak dan berakal budi, maka tidaklah dapat disamakan dengan makhluk lain yang dalam hal cinta kasih semata metem menurut dorongan kodrat belaka. Cinta antara pria dan wanita diciptakan oleh kodrat dan pembawaan yang sudah ada pada setiap makhluk, yaitu daya tarik yang ada di antara lawan kelaming. Tanpa diberitahu, tanpa membaca buku, jika masanya sudah tiba sesuai dengan usianya, seorang pemuda akan tertarik melihat seorang pemudi, dan sebaliknya. Rasa tertarik ini menimbulkan suka yang disebut cinta, kasih atau asmara. Tidak berhenti sampai di situ saja. Cinta antara pria dan wanita yang normal diikuti oleh bangkitnya nafsu birahi yang wajar, diikuti pula oleh hubungan kelamin yang juga sudah wajar. Segala macam makhluk di dunia ini, kecuali manusia, akan melakukan hal ini, yaitu saling tertarik dan saling mendekati, menurut nafsu birahi melakukan hubungan kelamin. Adakah seorang pun dapat mengatakan bahwa perkembangan dan perbuatan itu kotor dan tidak patut? Sama sekali tidak. Akan tetapi, sekali lagi ditekankan bahwa manusia bukanlah sebarang makhluk. Tanpa berunding lebih dulu, manusia seluruh dunia ini sudah membangun dan mendirikan mercusuar di antara segala makhluk yang disebut peradaban dan melahirkan perikemanusiaan. Perikemanusiaan inilah yang melahirkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia sendiri, disesuaikan dengan rasa, dengan kebiasaan, dan dengan kepercayaan golongan masing-masing. Lalu lahir pula hukum-hukum susila yang melarang pria dan wanita melakukan hubungan kelamin di luar pengesahan hukum. Terciptalah istilah-istilah dan sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang melanggar garis yang ditentukan ini, misalnya perjinahan, perkosaan dan lain-lain. Cintanya itu sendiri, nafsu birahinya itu sendiri, dan hubungan kelamin itu sendiri tetap bersih dan murni, bukanlah hal yang tidak patut. Hanya perbuatan melanggar garis hukum itulah yang tidak patut, karena sudah tahu ada garis tetap dilanggar sehingga tentu saja menimbulkan pertentangan-pertentangan. Kenghang adalah seorang pemuda yang kurang pengalaman. Dia bertumbuh menjadi dewasa dalam asuhan seorang aneh seperti Shinji Yukiamong yang menjadi gurunya. Dan sejak dia masih muda, Shinji Yukiamong sudah meninggalkan dan tak lagi mengindahkan gari-garis hukum buatan manusia ini. Dia melakukan apa saja yang dia anggap benar, biarpun itu melanggar hukum manusia dan sebaliknya dia tidak akan melakukan hal yang dianggapnya tidak benar, biarpun hal itu dibenarkan hukum. Maka timbulah perbuatan-perbuatannya yang menggemparkan sebab tidak cocok dengan hukum manusia lain, permainan cinta dengan banyak wanita yang merasa tertarik dengan ketampanan dan kegagahannya, juga pencurian-pencurian dan perampasan-perampasan benda-benda pusaka, atau pertolongan-pertolongan tanpa melihat bulu, dan pertentangan-pertentangan lain yang mengakibatkan diadimusuhi orang-orang gagah sedunia. Wata Anesin Chiyuki Among yang pada hakikatnya seorang pendekar yang sakti dan berjiwa besar itu hanyalah akibat, akibat dari kepatahan hati. Di waktu masih muda, baru berusia 22 tahun dan baru saja menikah 2 tahun dengan seorang wanita yang cantik jelita, masih belum mempunyai keturunan, pada suatu malam pendekar muda yang sakti ini, yang baru pulang dari perantauan selama sebulan, menemukan istrinya yang tercinta itu sedang melakukan hubungan kelamin dengan seorang pria lain, sahabat baiknya sendiri. Tadinya Shin Chiyuki Among Siacun Hang amat marah dan hampir saja dia meloncat masuk dan serta merta membunuh istrinya dan sahabatnya itu, yang dalam keadaan seperti itu tidak tahu bahwa perbuatan mereka ditonton oleh Siacun Hang yang mengintai di luar jendela kamar. Akan tetapi tiba-tiba pikiran yang aneh menyelinap dalam benaknya. Kekecewaan dan pukulan batin yang amat hebat agaknya telah membuat jalan pikiran Siacun Hang menjadi tidak normal, tidak lumrah seperti manusia biasanya, bahkan menjadi berlawanan dengan pendapat umum. Pada saat itu timbul pendapat dalam hatinya bahwa dia tidak perlu marah karena kalau istrinya sampai mau melakukan hubungan kelamin dengan pria lain, tentu ini didasari hati suka kepada si pria itu. Kenapa dia akan melarang orang yang mencinta? Kedua orang itu, biarpun istrinya dan sahabatnya namun tetap orang, saling mencinta dan menumpahkan rasa cinta mereka dalam hubungan kelamin. Mengapa dia harus marah dan membunuh mereka? Siacun Hang tertawa, suara ketawanya meninggi dan melengking sehingga mengejutkan istrinya dan sahabatnya yang baru saja mengakhiri perbuatan mereka. Istrinya terkejut setengah mati, begitu pula sahabatnya, sehingga kedua orang ini dengan tubuh menggigil menjatuhkan diri berlutut di atas lantai sambil memejamkan mata, siap menanti datangnya maut sebab mereka kenal suara ketawa di luar jendela itu. Bila pendekar itu turun tangan, mereka berdua tak akan dapat tertolong lagi. Akan tetapi Siacun Hang tidak pernah lagi memasuki kamarnya itu, bahkan tidak pernah lagi berjumpa dengan bekas istrinya dan bekas sahabatnya itu. Peristiwa itulah yang menjadi sebab munculnya seorang pendekar raneh yang kemudian mengegerkan dunia persilatan. Siacun Hang melakukan banyak hal yang bagi manusia biasa dianggap jahat dan keji, tidak lumrah dan dia dikutuk oleh banyak tokoh Kang O. Bermain cinta dengan wanita manapun juga, bahkan wanita-wanita yang sudah menjadi istri orang lain, kalau dasarnya suka sama suka, dia tidak segan melakukannya. Banyak sekali wanita yang tergila-gila kepadanya karena memang pada waktu mudanya Siacun Hang merupakan seorang pria yang gagah perkasa dan tampan. Sekarang Siacun Hang sudah tidak ada lagi, akan tetapi dia sudah mewariskan seluruh miliknya kepada murid tunggalnya, yaitu Chia Keng Hong. Seluruh singkangnya dia berikan, seluruh pusakanya dia tinggalkan untuk muridnya, bahkan sebagian wataknya juga dia wariskan. Sehingga kini, dalam usia 18 tahun, Keng Hong telah melayani Nasubi Rahi Ang Kiam Tok Sian Li BHA Cui Im, dan sekarang, untuk kedua kalinya dia bermain cinta dengan seorang gadis Hoa San Pai yang mengaguminya dan jatuh hati kepadanya. Apabila gurunya tidak peduli akan hukum susila karena pernah patah hati menyaksikan istrinya berjinah dengan sahabatnya, adalah Keng Hong melakukan hal itu semata metuk karena dia menganggap hal itu benar dan wajar saja, sesuai dengan nasihat-nasihat dari mendiang gurunya. Dia tidak memperkosa, dia juga tidak memaksa, dia dan Chiang Bi sama-sama mau, cocok sudah dengan pesan suhunya, maka tentu saja hal itu sudah benar dan baik. Sim Chiang Bi, gadis remaja yang dikuasai nafsu birahinya sendiri, sudah seperti mabuk dan buta bahwa dia telah melakukan pelanggaran garis hukum. Laka bahwa garis hukum susila itu diadakan oleh manusia semata metu agar dapat melindungi dan membela nasib hidup dan kebahagiaan wanita. Laka bahwa hubungan kelamin di luar pernikahan, maka si wanita lah yang akan menanggung akibat-akibat pahit kegetir, bahkan yang akan dapat menyeretnya kelembah kesengsaraan, mungkin kelembah kehinaan. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya daripada hukum-hukum manusia yang sudah tersusun dan bertumpuk ribuan tahun lamanya. Apalagi, dalam hubungan kelamin, alam sendiri sudah menjatuhkan kodrat bahwa si wanita lah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kehamilan. Setiap gadis yang bijaksana, yang sadar betapa satu kali saja salah langkah melanggar garis hukum kesusilaan ini maka bisa mengakibatkan malapetaka sepanjang hidup, akan selalu pandai mengekang nafsu, pandai menjaga diri tidak terseret oleh gelombang yang memabukan, tentu akan menjaga kesusilaan dan kehormatannya yang dia junjung lebih tinggi dan berharga daripada nyawa. Kehilangan nyawa hanya berarti mati. Akan tetapi kehilangan kehormatan sebagai gadis ternoda, berarti akan hidup terhina oleh manusia-manusia lain yang sudah melekatkan batinnya pada hukum. Dua orang yang tenggelam dalam lautan Kasih Asmara itu tidak sadar bahwa Sin Laisa menjulurkan kepalanya keluar dari gubuk. Di tengah malam itu, pemuda remaja ini sudah terbangun dari tidurnya dan menggerakkan tubuh, lantas menjemuh keluar gubuk. Dapat dibayangkan alangkah terkejut hatinya pada saat dia menyaksikan keadaan cicinya dan penolong mereka itu di atas rumput, di dekat api umun. Sejenak dia terbelalak, mukanya berubah merah, akan tetapi dia lalu menarik diri lagi dan terbah di dalam gubuk, napasnya sedikit terengah dan diam-diam-diam menangis, berdoa semoga cicinya yang telah tersesat itu akan menjadi istri yang sah dari Chia Keng Hong. Mengingat ini lenyaplah kemarahan dan kedukaan hatinya, terganti rasa girang karena dia memang suka sekali dan amat kagum pada penolongnya yang demikian gagah perkasa. Kalau dia dapat mempunyai Chia Hu, kakak ipar, seperti itu, betapa senangnya dan dia akan memperdalam ilmu silatnya, belajar dari Chia Hu-nya. Kelegaan hati inilah yang membuat Lai Sok tertidur kembali, lupakan perutnya yang lapar. Lewat tengah malam, Keng Hong tertidur nyonyak, sedangkan Chiang Bi pulas-pula di atas dadanya. Mereka tidur berdekapan, pipi Chiang Bi terletak di atas dada Keng Hong, rambut gadis itu terurai lepas menutupi dada, leher dan sebagian muka Keng Hong. Mereka tidur dengan nikmat, karena badan lelah hati pun bahagia. Mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa tak jauh dari tempat itu tampak sepasang metu yang bening dan jeli memandang ke arah mereka dengan sinar berkilat-kilat. Mulut yang manis dengan bibir merah itu bergerak-gerak, tampak giginya berderet rapi putih laksana mutiara. Kemudian, tangan yang halus itu merogoh kantong di dalam baju, mengambil sesuatu, tangan digerakan dan sinar putih meluncur ke arah Chiang Bi yang masih tidur pulas berbantal dada Keng Hong. Jerit melengking yang keluar dari mulut Chiang Bi adalah jerit kematian, adapun bayangan putih itu berkelebat cepat sekali, lenyap di telan kegelapan malam. Keng Hong tersentak bangun, secara otomatis lengannya memeluk leher Chiang Bi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tangannya menjadi basah oleh darah yang mengucur keluar dari pelipis itu. Di bawah cahaya api unggun yang masih menyala sedikit, dia memandang dan merasa kerongkongannya tercekik ketika dia melihat sebuah benda bulat berduri menancap pada pelipis gadis itu. Senjata rahasia Bia Weng yang tadi sudah menolongnya merobohkan pengeroyokan para penjahat. Sekarang sebuah di antara senjata rahasia itu menancap di pelipis kiri Chiang Bi, merenggut nyawa dari tubuh yang masih hangat itu. Bia Weng seruan keng Hong ini seperti jerit tangis. Setelah dia merebahkan tubuh yang masih hangat dan tak berfernyawa lagi itu di atas tanah bercilam rumput yang juga hangat dan rebah semua karena tindihan tubuh mereka berdua semalam, dia meloncat dan mencari-cari dengan pandang matanya. Namun keadaan di sekeliling tempat itu sunyi dan agak gelap. Dia maklum bahwa akan percuma saja dia mencari Bia Weng. Maka dia lalu berlutut lagi dan memeluk tubuh gadis yang semalam sudah menyerahkan segala galanya kepadanya dengan penuh kasih sayang, penuh kemesraan dan kehangatan. Chiang Bi, ahaha, di moi keng Hong teringat akan sikap gadis ini semalam dan dengan hati penuh keharuan dia menundukan muka, kemudian mencium mulut mayat itu yang semalam membisikkan kata-kata cinta kepadanya. Cici, cia tai hiap, ada apakah? Si Mlaise melompat keluar dari gubuk. Sepasang matanya yang masih mengantuk itu belum dapat melihat jelas, hanya dia tadi terbangun mendengar jerit cicinya. Keng Hong mengangkat mukanya dan dua titik air mati menetes turun. Kini Mlaise dapat melihat pelipis cicinya dan melihat pula darah membasai leher dan baju, melihat bahwa tubuh cicinya telah lemas tak bernyawa. Cici ia menubruk, berlutut dan menangis, memanggil-manggil nama cicinya. Keng Hong hanya memandang dengan penuh keharuan, lalu memegang pundak pemuda itu sambil berkata halus, dia sudah mati. Tiba-tiba Mlaise meloncak bangun. Tangan Keng Hong yang menyentuh pundaknya itu terasa olehnya seperti serangan seekor ular berbisa. Kau, kau, telah membunuh Cici. Kau, telah berpura-pura menjadi pendekar berbudi yang menolong kami, merayu Cici, memperkosanya, kemudian membunuhnya. Sim Lai Sok menerjang maju dengan pukulan tangannya ke arah kepala Keng Hong, akan tetapi sekali tangkis, tubuhnya terpelanting ke atas tanah. Akan tetapi dia bangkit kembali dengan kemarahan meluap. Sabar dan tenanglah, Xiao Te, bukan aku yang membunuhnya. Lihat, pelipisnya terluka oleh senjata rahasia. Aku tahu. Senjata rahasia ini adalah senjata rahasia wanita yang menolongmu. Dia tentu sahabatmu, atau, kekasihmu. Tentu dia melihat engkau merayu dan memperkosa Cici, lalu ia membunuh Cici. Sama saja, berarti engkau yang telah membunuh Ciciku, keparat. Lai Sok menerjang kembali sehingga Keng Hong terpaksa meloncat pergi. Dia tidak dapat membantah lagi karena omongan atau tuduhan itu mendekati kenyataan. Hanya dia tidak merasa memperkosa Cian Bi dan baru sekarang dia tahu bahwa pemuda remaja ini agaknya malam tadi telah melihat dia bermain cinta dengan Cian Bi. Memang dugaan itu tidak salah. Sekarang dia sendiri merasa yakin bahwa Biau Weng membunuh Cian Bi karena cemburu. Bukankah Putri Lem Hai Sini itu terang-terangan menyatakan bahwa gadis itu mencintainya? Agaknya Biau Weng terus mengikutinya, lalu membantunya merobohkan para pengeroyok dan tadi melihat dia bermain cinta dengan Cian Bi, lalu datang pada saat dia pulas dan membunuh Cian Bi. Memang bukan dia yang membunuh, namun sudah jelas gadis ini tewas karena dia. Siapte, aku menyesal sekali, tetapi demi Tuhan, aku tidak bermaksud mencelakakan dia. Bukan aku yang membunuhnya dan, sekiranya aku tidak sedang tidur pulas, tentu aku dapat melindunginya, akan tetapi. Laki-laki laknat, jai hawe acat, setelah engkau memperkosa cici, engkau bisa saja bicara seenakmu. Engkau sudah mempunyai kekasih yang bersenjata bola putih itu. Akan tetapi engkau masih merayu enciku. Hayo katakan, apakah engkau berniat mengawini enciku? Apakah engkau berniat mengambil dia sebagai istri? Kenghang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Urusan ini amat pelik dan tidak boleh dia main-main dan membohong. Tidak, kami memang saling suka dan hubungan cinta kami dilakukan dengan kesadaran kami berdua, dan aku sudah menjelaskan kepada Bimboi bahwa aku tidak dapat menjadi suaminya. Keparat, Jahanam, sudah kuduga seperti itu. Kalau aku tahu tentu malam tadi sudah kuremukan kepala mulai sekembali berteriak-teriak dan menerjang maju. Kenghang merasa bingung dan berduka sekali. Dia maklum bahwa tidak mungkin dia dapat menenangkan dan menyabarkan hati pemuda yang sedang diamuk kemarahan dan kesedihan itu, maka dia lalu meloncat jauh dan melarikan diri, pergi dari tempat itu. Jalan satu-satunya yang paling baik hanyalah menjauhkan diri pada saat seperti itu. Perhitungannya memang tepat. Setelah maklum bahwa tak mungkin mengejar kenghang yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi, Laisok kembali berlutut dan menangisi jenazah kakaknya dengan sedih. Setengah malam dia menangis sampai matahari muncul dan penduduk dusun pergi ke sawah ladang. Para penduduk terheran dan terkejut, apalagi setelah mendengar dari pemuda itu bahwa kakak perempuan pemuda itu malam tadi telah terbunuh oleh penjahat. Mereka menaruh kasihan dan beramai-ramai mereka itu membantu Laisok mengurus jenazah Chiang Bi dan menguburnya di tanah perkuburan dusun itu secara sederhana. Pada keesokan harinya, ketika malam sedang gelap, sesosok bayangan hitam datang ke dalam tanah perkuburan itu dan berlutut di hadapan gundukan tanah yang masih baru. Bayangan ini menangis dan dia bukan lain adalah kenghang. Sampai semalam dia berkabung dengan penuh kedukaan di depan kuburan itu, dan baru pada esok harinya dia meninggalkan kuburan baru itu, pergi secepatnya meninggalkan dusun di mana Chiang Bi dikuburkan, meninggalkannya sambil membawa pergi kenangan sedih yang tak akan pernah dapat terlupakan. Hatinya penuh kedukaan, bukan semata karena kematian Chiang Bi, akan tetapi yang lebih daripada itu, adalah karena kekejaman Biao Weng. Ia suka kepada Biao Weng, perasaan suka yang aneh dan berbeda kalau dibandingkan dengan rasa suka kepada wanita lain seperti kepada Chuwi Im dan Chiang Bi. Suka bukan semata karena kecantikan gadis Putri Lem Hai Sini itu, melainkan karena pribadinya, dan mungkin sekali karena dia mengingat bahwa gadis itu adalah Putri Suhunya, Putri Sin Jiu Kiamong. Inilah agaknya yang membuat dia merasa suka kepada gadis itu, dan kini kenyataan betapa Putri Suhunya itu berhati kejam seperti iblis, membunuh Chiang Bi yang sama sekali tidak berdosa, benar-benar mendatangkan rasa duka di hatinya di samping rasa marah terhadap Biao Weng. Keng Hang melakukan perjalanan cepat, tujuannya adalah Kun Lun San karena dia ingin kembali ke Kiam Kok San, yaitu puncak di mana terdapat batu pedang tempat suhunya menggembelengnya selama 5 tahun. Dia harus pergi ke tempat itu, mengambil pedang siang bok kiam yang memang dia semiunyikan di puncak Kiam Kok San. Ketika dia turun gunung setelah tak berhasil mencari rahasia penyimpanan barang-barang pusaka gurunya, dia maklum akan bahayanya kalau dia membawa siang bok kiam turun gunung, maka dia segera membuat sebuah pedang piruan, pedang dari kayu harum pula yang diadapatkan di puncak, pedang yang mirip sekali dengan siang bok kiam. Dia lalu menyembunyikan pedang siang bok kiam tulang dibalik tumpukan batu-batu karang dan membawa turun pedang palsu. Tepat seperti yang telah diduganya, begitu turun gunung pedangnya lantas menimbulkan keributan sehingga terpaksa dia menyerahkan pedang palsu itu kepada kiam tojin. Kini, pedang tulang masih berada di puncak kiam kok san. Setelah mengalami banyak hal yang amat tak enak, bertemu dengan orang-orang pandai yang memusuhinya, dia tahu bahwa dia harus kembali ke sana, harus menggembeleng diri seperti yang dipesankan suhunya. Dia harus dapat menemukan kitab-kitab peninggalan suhunya, memperdalam ilmunya agar dia dapat menjaga diri kalau berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia Kang Au, baik para datuk hitam maupun para datuk putih. Seminggu setelah dia meninggalkan dusun di mana terdapat kuburan Chiang Di, dia telah tiba di kaki pegunungan Bayangkara yang menyambung dengan pegunungan Kunlun, setelah dia berhasil melewati pegunungan Minsan. Akan tetapi untuk sampai di tempat markas Kunlun Pai, masih amat jauh dan sedikitnya dia harus melakukan perjalanan naik turun gunung selama setengah bulan. Selagi Kang Hang enak-enakan berjalan mendaki sebuah lereng, tiba-tiba saja terdengar bentakan keras dan munculah puluhan orang yang menghadang jalan, bahkan segera mengurungnya. Kang Hang terkejut bukan main karena orang-orang yang mengurungnya ini jumlahnya tidak kurang dari 50 orang dan semuanya memegang senjata tajam. Apabila dilihat keadaan mereka, pasti bukan perampok, karena selain mereka terdiri dari bermacam-macam orang yang berpakaian cukup baik, juga di antara mereka terdapat pula wanita-wanita yang cantik dan gagah. Berhenti dulu, orang muda yang membenta adalah seorang kakek berjenggot panjang, tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan meraba gagang golok yang terselip pada pinggangnya. Gagang golok ini indah sekali, terbuat dari emas yang diukir seperti kepala naga. Kakek yang berjenggot panjang dan berusia kurang lebih 50 tahun ini masih kelihatan gagah dan kuat sehingga Kang Hang merasa kagum dan cepat menjura. Lo Ciampu siapakah dan ada kepentingan apa menghadang perjalanan saya? Kakek itu mengelus jenggotnya dan tercengang, juga bangga dan girang. Tak diduganya bahwa pemuda yang menurut laporan anak buahnya yang telah membunuh muridnya itu begini sopan dan halus, dan menyebutnya Lo Ciampu. Sikap Kang Hang ini saja sudah melenyapkan sebagian dari kemarahannya. Akan tetapi mengingat akan kematian muridnya dan banyak anak buah muridnya, dia lalu berkata lagi dengan suara nyaring, Aku adalah Kiam Tsu, Sigolok Emas, Laiban, Wakil Ketua Tia Chiang Pang dan mereka semua ini adalah anak buah Tia Chiang Pang. Kang Hang memandang penuh perhatian. Seingatnya ia belum pernah berurusan dengan orang-orang dari Tia Chiang Pang, perkumpulan tangan besi, hanya pernah mendengar bahwa perkumpulan ini adalah sebuah perguruan silat yang lumayan besar dan kabarnya membantu atau memihak kepada pemerintahan utara. Maaf, menurut ingatan saya yang bodoh, belum pernah saya berurusan dengan pihak Lo Ciampu. Maka entah kesalahan apa yang telah saya lakukan di luar kesadaran saya terhadap Tia Chiang Pang, mohon Lo Ciampu suka memberi penjelasan. Laiban semakin suka kepada pemuda ini. Dia lalu menoleh ke belakang dan bertanya dengan suara keras. Hei, benar inikah bocah yang kalian maksudkan itu? Tiga orang muncul, laki-laki tinggi besar yang segera menudin ke arah Kang Hang dan berkata, Benar, Ji Pang Chu, ketua kedua, dia inilah bocah setan yang telah membunuh Tiang Tuako dan mengaku bernama Chia Kang Hang. Teringatlah Kang Hang sekarang bahwa tiga orang ini terdapat di antara anak-anak buah penjahat yang mengeroyok Tiang Bi. Ketika dia membela gadis itu di depan kuil dalam hutan, dia merobohkan kepala penjahat yang wajahnya seperti Kwan Kong tokoh jaman Senkok yang bersenjata golok. Kemudian setelah dia merobohkan beberapa orang lagi, diam-diam dibantu pula oleh Biau Weng dengan senjata rahasianya, sisa gerombolan itu melarikan diri. Agaknya tiga orang ini lalu melapor, dan sungguh diluar dugaannya bahwa kepala penjahat yang berwok dan bersenjata golok besar itu adalah salah seorang anak murid Tiac Chiang Pang. Tiang Tu Laiban si golok emas itu memandang kepada Kang Hang dengan pandang matah, tidak percaya. Pemuda halus cukur sapanya dan lemah lembut gerak-geriknya inikah yang telah menewaskan muridnya? Sukar untuk dipercaya. Orang muda, benarkah engkau bernama Chia Kang Hang? Tidak keliru, lo Chiam Pua. Nama saya adalah Chia Kang Hang. Benarkah engkau telah membunuh muridku pun Kiong di depan kuil tua di dalam hutan dekat dusun Chiang Chung? Kang Hang menjeleng kepala. Saya tidak tahu siapa yang menjadi murid lo Chiam Pua, akan tetapi memang benar saya telah membunuh beberapa orang anggota penjahat yang hendak berlaku keji dan mengganggu dua orang enci dan adik. Kang Hang berhenti dan lehernya terasa seperti tercekik karena dia teringat kepada Chiang Bi, nona cantik jelita yang tewas secara mengerikan di tangan Song Bun Siuli Biaweng itu. Kakek itu menggerakkan alisnya dan matanya mulai menyinarkan kemarahan. Hem, kalau begitu benar engkau yang membunuh muridku dan anak buahnya. Bocah lancang, mengapa engkau membunuh mereka? Berani engkau menghinati Aciang Pang dengan membunuh seorang anak muridnya? Maaf, lo Chiam Pua. Saya tidak tahu bahwa dia itu murid lo Chiam Pua atau anak murid dari Tia Chiang Pang. Saya hanya tahu bahwa mereka itu sangat jahat dan hendak menghina seorang gadis baik-baik. Ah ah, engkau seperti orang baik-baik, bukan orang jahat. Akan tetapi mengapa engkau selancang itu? Apakah engkau anak murid Hoa San Pai? Bukan, lo Chiam Pua. Kalau bukan, mengapa membela orang-orang Hoa San Pai? Keng Hong merasa terdesak. Kakek ini benar pandai berdebat sehingga dia tersudut oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Saya, saya hanya melihat seorang gadis dan adiknya, eh, diganggu orang-orang jahat. Tia Keng Hong, bagaimana kau bisa membedakan bahwa gadis dan adiknya itu adalah orang-orang baik dan anak buah muridku orang-orang jahat. Kakek itu membentak lagi, membuat Keng Hong tertegun karena memang tentu saja dia tidak dapat membedakan. Dia hanya membantu Chiang Bi dan Lai Sek berdasarkan rasa kasihan melihat seorang gadis dikeroyok banyak laki-laki tinggi besar. Tentu karena gadis itu cantik dan kami laki-laki mana mampu melawan kecantikannya teriak salah seorang di antara mereka yang dahulu mengeroyok Keng Hong dan ucapan ini disambut dengan suara ketawa. Chiang Hong, agaknya engkau seorang pemuda hijau yang baru saja muncul di dunia Keng Hong? Akan tetapi menurut pelaporan anak buah muridku, engkau lihai sekali. Dari golongan atau partai manakah engkau? Siapa gurumu? Maaf, saya bukan dari golongan manapun dan guruku yang sudah meninggal tidak boleh diganggu namanya. Harap lo Chiang Puah suka jelaskan, kesalahan apakah yang telah saya lakukan dalam membela gadis dan adiknya yang dikeroyok itu. Kami orang-orang gagah dari Tia Chiang Pang merupakan pendukung-pendukung gerakan Raja Mudayung Lo di utara yang perkasa dan yang sepatutnya dan seharusnya menjadi kaisar yang menguasai seluruh tanah air. Akan tetapi Hoa San Pai begitu tidak tahu malu untuk membela kaisar palsu yang kini berkuasa di selatan, yang secara tidak tahu malu mengangkat diri sendiri menjadi kaisar padahal sesungguhnya singgah sana menjadi hak Raja Mudayung Lo. Sudah sering kali terjadi bentrokan di antara anak murid pihak kami dengan anak murid Hoa San Pai, maka saat terjadi bentrokan lain di dusun Chiang Chung, tanpa melihat perkaranya, engkau langsung turun tangan membantu pihak Hoa San Pai dan membunuh orang-orang kami. Tidak salahkah itu? Keng Hang terkejut sekali. Hal ini sungguh tidak pernah disangkanya, bahkan ketika dia bercakap-cakap dengan Chiang Bi, gadis itu tak pernah menyebut-nyebut tentang itu, tidak pernah membicarakan tentang permusuhan antara Hoa San Pai dan Tia Chiang Pang yang diakibatkan perbedaan faham itu. Dia merasa menyesal juga mengapa dia tergesa-gesa turun tangan membunuh orang. Ternyata perbuatannya itu menimbulkan kemarahan di pihak Tia Chiang Pang. Betapapun juga, Keng Hang seorang yang berwatak jantan yang diwarisinya pula dari suhunya. Dia tidak mengenal takut apalagi karena dia merasa bahwa perbuatannya dalam urusan ini tidak salah. Menurut ajaran suhunya, dalam keadaan benar dia harus berani menghadapi apa saja, bahkan mati pun bukan apa-apa-apa bila mati dalam kebenaran. Lebih baik mati dalam kebenaran atau membela kebenaran daripada hidup dalam keadaan tercemar ataupun terhina karena kejahatan. Tentu saja baik atau jahat menurut penilaiannya sendiri. Dan betapapun dia pertimbangkan, dia tidak merasa salah dalam hal itu. Maaf, Lo Chiampual. Baru sekarang setelah mendengar penuturan Lo Chiampual, saya tahu akan persoalannya. Akan tetapi pada waktu hal itu terjadi, saya hanya tahu bahwa ada seorang gadis muda yang dikeroyok oleh banyak laki-laki tinggi besar yang mengeluarkan ucapan-ucapan menghina. Tentu saja saya lalu turun tangan membela wanita itu, karena bukankah hal itu merupakan tugas seorang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan kehadilan? Sekarang, ternyata ada sebab-sebab lain tersembunyi di dalam perkelahian itu, sebab-sebab yang tidak saya ketahui. Semua sudah terjadi, sekarang saya berhadapan dengan Lo Chiampual, harap jelaskan, apa yang harus saya lakukan dan apa pula yang akan Lo Chiampual lakukan terhadap saya? Kembali kakek itu diam-diam menjadi kagum sekali. Terang bahwa bocah ini bukan bocah sebarangan dan mulailah dia percaya bahwa pemuda ini memiliki kelihayan yang luar biasa, murid seorang sakti yang tentu amat terkenal. Walaupun dia merasa kagum dan sayang, namun sebagai ketua Tia Chiang Pang, dia harus membela perkumpulannya dan harus menuntut atas kematian murid Tia Chiang Pang agar tidak dicertawai dan dipandang rendah dunia Kang O, apalagi dipandang rendah oleh Hoa San Pai. Tia Kang Hong, ucapanmu membuktikan bahwakah seorang laki-laki sejati yang tidak menyangkal perbuatan yang pernah kau lakukan. Kau sudah mengaku bahwa kau telah membunuh murid Tia Chiang Pang, oleh karena itu, aku sebagai wakil ketua Tia Chiang Pang berkewajiban untuk menangkap dan membawamu ke depan ketua kami untuk menerima keputusan dan hukuman. Kang Hong mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Permintaanmu ini sukar sekali untuk dapat saya terima, Lo Chiang Pua, karena apapun yang sudah terjadi, saya berbuat demi kebenaran dan kebaikan, sedikitpun tidak mengandung dasar yang jahat dan buruk, sedikitpun tak merasa salah. Karena itu, saya tidak dapat menghadap Tia Chiang Pang Cu, ketua, untuk menerima hukuman. Harap Lo Chiang Pua suka memaafkan. Sinar Matu yang tadinya sabar dan penuh kagum itu menjadi marah. Eh, haha, orang muda, boleh jadi engkau lihai, murid seorang sakti, akan tetapi ketahuilah bahwa engkau sedang berhadapan dengan seorang tua seperti aku yang telah mengejar ilmu sebelum engkau lahir. Kami orang-orang Tia Chiang Pang mengutamakan keadilan, setelah nanti didengar semua keteranganmu, tentu Pang Cu kami tidak akan menjatuhkan hukuman sewenang-wenang. Apabila engkau menolak, sungguh menyesal sekali bahwa aku terpaksa harus memaksamu. Ahaha, ternyata Lo Chiang Pua hanya ingin mencari benar sendiri, kata Keng Hong. Hem, apakah bukan engkau yang hendak mencari benar sendiri, orang muda? Engkau sudah membunuh murid kami, dan kami sekarang hendak menangkapmu. Siapakah yang salah dan siapa benar dalam hal ini? Siapa yang jahat dan siapa yang baik? Mendadak terdengar suara ketawa, suara ketawa yang mengakak seperti suara burung gagak, goat, atau suara seekor ular besar. Mendengar suara tawanya, sepatutnya orang yang tertawa seperti itu tentulah seorang yang tinggi besar. Akan tetapi ternyata bahkan sebaliknya. Ketika semua orang memandang ke atas karena suara ketawa itu terdengar dari atas, mereka melihat seorang kakek yang amat lucu tengah duduk dengan kedua kaki telanjang ngongkang-ngkang di atas dahan pohon tak jauh dari tempat itu. Kakek ini tubuhnya kecil dan bongkok berpunuk, rambut, kunis dan jenggotnya panjang terurai akan tetapi bagian atas kepalanya botak dan kelimis. Mukanya membayangkan kegembiraan total hingga tampak seperti wajah seorang bocah nakal yang selalu tertawa-tawa. Pakainya bersih sekali dan baru, akan tetapi sepasang kakinya telanjang. Tangan kirinya memegang sebuah guci arak, dan setelah tertawa dia lalu menuangkan isi guci ke mulut. Bau arak wangi memenuhi tempat itu. Hahaha ia tertawa lagi setelah minum arak. Semua salah, semua benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Sama saja. Hahaha. Yang tinggi, yang pendek, ya sama saja. Yang gemuk, yang kurus, ya sama saja. Yang salah, yang benar, yang buruk, yang baik, yang cantik, yang bopeng, semua ya sama saja. Hahaha. Bila semua orang merasa geli dan juga jengkel mendengar kata-kata tak karuan dan sikap seperti orang gila itu, kenghang sebaliknya menjadi tertarik sekali. Dia dapat menangkap inti sari ucapan yang tidak karuan itu maka lalu menjurah ke atas terhadap kakek itu sambil berkata, Kebetulan sekali lociampu yang arif bijaksana muncul pada saat ini. Mohon petunjuk lociampu siapakah yang salah dan siapa yang benar dalam urusan antara saya dengan pihak Tia Chiang Pang ini. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain dan kami tidak membutuhkan pendapat orang lain, kata Kim Tu Laiban yang tentu saja merasa direndahkan kalau sebagai wakil ketua Tia Chiang Pang dia harus mendengarkan pendapat orang luar untuk mengambil keputusan atas urusan yang mengenai perkumpulannya. Lai Pang Chu, kata kenghang dengan wajah tidak senang, dalam setiap urusan antara kedua pihak, selalu harus ada pihak ketiga yang dimintakan pertimbangan supaya dapat dipertimbangkan siapa salah siapa benar. Kalau tidak, bagaimana kedua pihak yang bertentangan itu akan dapat menyelesaikan urusan secara musyawarah kemudian dia menoleh lagi kepada kakek bongkok di atas dahan itu sambil berkata, Mohon ketunjuk lo Chiang Pua. Kakek bongkok itu tertawa lagi. Bocah, kau awas dan berbakat sekali. Di dunia ini mana ada baik dan buruk? Mana ada salah dan benar? Yang ada hanya pandangan manusia, tentu saja disesuaikan dengan selera masing-masing, disesuaikan dan didasari oleh nafsu mementingkan diri sendiri masing-masing. Mana ada manusia baik atau manusia jahat? Manusia ya manusia, tidak baik tidak jahat. Baik atau buruknya tergantung dari pendapat masing-masing, pendapat yang diuntungkan atau dirugikan. Pendapat manusia didasari sifat mementingkan diri pribadi. Contohnya, biar orang sedunia menganggap seseorang itu baik, kalau orang itu merugikan dirinya, dia tentu menganggapnya jahat. Sebaliknya, biar orang sedunia menganggap seseorang jahat, kalau orang itu menguntungkan dirinya, dia tentu akan menganggapnya baik. Demikian pula perbuatan. Perbuatannya perbuatan. Salah atau benarnya, baik atau buruknya, selalu diciptakan manusia yang terkena akibat perbuatan itu. Kalau menguntungkan, dianggapnya benar, tapi kalau merugikan, salahlah perbuatan itu. Buktinya sekarang ini. Perbuatan bocah ini terang sudah merugikan pihak Tia Chiangpang, tentu saja oleh pihak Tia Chiangpang dianggap salah dan jahat. Padahal, bagaimanakah sifat perbuatan itu sesungguhnya? Tanyakanlah kepada pihak murid-murid Hoasan Pai yang oleh perbuatan bocah ini diuntungkan terhindar dari kekalahan, tentu saja perbuatan ini dianggapnya benar dan baik. Mana yang benar? Baik atau jahat? Salah atau benar? Ya sama saja. Hahaha. Wakil ketua Tia Chiangpang dan anak buahnya menjadi marah dan mendongkol. Akan tetapi diam-diam kenghang merasa terkejut dan kagum. Kata-kata yang kedengarannya tidak karuan artinya itu sekaligus mencakup segala rahasia pertentangan dan keributan yang selalu timbul tiada henti-hentinya di atas bumi di antara manusia. Rahasia daripada timbulnya segala bentuk pertentangan telah tercakup dalam kata-kata kakek bongkok itu, yaitu bahwa semua pertentangan timbul akibat manusia memperebutkan kebenaran yang sesungguhnya selalu didasari oleh sifat mementingkan diri pribadi. Maafkan saya, Lociampo yang bijaksana. Kalau kebenaran dan kebaikan sepalsu yang Lociampo katakan, bagaimanakah sesungguhnya yang asli? Hehehe, tidak ada yang asli, tidak ada yang palsu. Yang benar dan baik bagi diri sendiri bukanlah kebenaran, yang benar dan baik bagi orang lain tanpa dipaksakan dalam pengakuannya barulah mendekati kebenaran. Ahaha, wa jangan Lociampo amat dalam dan sukar dimengerti. Mohon petunjuk bagaimana saya harus menghadapi kemarahan Tia Chiangpang? Hahaha, sikap terbaik adalah seperti air. Kebijaksanaan tertinggi seperti air, tidak memaksa tidak mendesak, sepenuhnya mematuhi kekuasaan yang ada. Jantung kenghang berdebar. Dia sudah banyak membaca kitab-kitab kuno, juga sudah banyak menghafal ayat-ayat dalam kitab-kitab suci, Maka tentu saja dia bisa menangkap inti sari ucapan kakek ini, ialah bahwa dia harus bersikap wajar, tidak dibuat-buat, seperti gerakan air yang wajar mengalir ke bawah. Tetapi bukan maknanya yang mendebarkan jantungnya, melainkan disebutnya kalimat itu. Terima kasih telah menonton!